Pemilik grup Barito Pasifik, Prayago Pangestu berhasil merajai daftar orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan hampir menyentuh 1.000 triliun rupiah. Selain itu, Prayago juga menduduki posisi ke-27 sebagai orang terkaya di dunia. Mengutip dari laporan Forbes, Raja Petrokimia dan Energi berusia 79 tahun ini memiliki total kekayaan bersih 60,8 miliar dolar AS atau setara 973,95 triliun rupiah per Senin 6 Mei 2024. Kekayaan tersebut melonjak drastis dibanding tahun sebelumnya. Kekayaan Prayago Pangestu setelah naik 1.047% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2023 yang mencatatkan nominal 5,3 miliar dolar AS. Peningkatan kekayaan Prayago seiring dengan peningkatan harga saham-sahamnya misalnya Barito Pasifik, Petrindo, Jaya Kreasi dan Barito Renewables Energy. Misalnya saja harga brand telah meningkat 115% selama 6 bulan kebelakang. Sementara cuan selama periode 6 bulan telah naik 17,01%. Di sisi lain, BRPT menorehkan kinerja negatif pada periode 6 bulan kebelakang atau AMBLES ke bawah level 1.000 rupiah per saham. Namun dalam periode setahun kebelakang, BRPT telah naik 21,34% year on year. Kita ke informasi populer berikutnya. Perhimpunan Ahli Pertaman Indonesia atau Perhapi menilai tawaran dari negara-negara penghasil nikel dunia kepada Indonesia untuk bergabung ke organisasi internasional Nickel Study Group alias INSG akan berdampak positif. Salah satunya bagi perusahaan tabang nikel domestik guna meningkatkan standar atau pedoman yang digunakan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan ISG. Di samping itu, Rizal mengungkapkan saat ini Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia, di dunia. Indonesia merupakan main player komunitas nikel dengan porsi lebih dari 60% produksi global. Hal ini akan menjadi barometer penambang nikel secara global dan diharapkan operasional perusahaan tambang nikel ke depan harus menerapkan prinsip ISG dalam operasionalnya dan anggap bahwa nikel Indonesia tidak ramah lingkungan bisa dihindari. Sebelumnya, staf khusus Menteri ISDM Irwandi Arief mengatakan sejumlah negara penghasil nikel meminta Indonesia untuk bergabung ke sebuah organisasi INSG. Ada pun INSG sendiri merupakan organisasi antar pemerintah yang didirikan pada bulan Juni 1990. Informasi berikutnya, platform seperti Snapchat dan Instagram langsung mengambil kesempatan di tengah ketidakpastian status TikTok di Amerika Serikat. Snap dan Meta, dua induk perusahaan raksasa teknologi besar itu hadir dalam sebuah presentasi bernama New France. Para perusahaan berusaha untuk mengeruk banyak iklan agar pengiklan menggelontorkan anggaran digital dari TikTok ke platform media sosial lain. Meta misalnya berfokus pada fitur video milik Instagram bernama Reels. Jasmine N. Berg dari eMarketer mengungkapkan Instagram Reels sudah mendapatkan manfaat dari larangan TikTok dan Meta ingin memastikan bisa menarik semua pengguna dan pendapatan potensial yang ada. Ada pun Snapchat dilaporkan bermitra dengan NBC Universal salah satunya melalui para influencer yang direkrut membuat konten. Selain itu, klip konten top dari promotor acara Live Nation juga akan masuk ke Snapchat. Presiden Snap Amerika dan kemitraan Patrick Harris menjelaskan pihaknya terus melakukan pembicaraan dan memastikan platformnya bisa diandalkan. Informasi penutup dalam Honjo sekarang ini, saham Apple melesat 7 persen. Usai Raksasa Cupertino mengungkap rencana untuk melakukan pembelian kembali saham alias buyback dan menjanjikan pertumbuhan penjualan di hadapan investor. Janji tersebut diumbar saat penjualan iPhone sedang angglok. Laporan IDC menunjukkan penjualan global iPhone menurun 9,6 persen pada Q1 2024. Di China yang merupakan pasar pentingnya, iPhone terjun bebas 19 persen year on year. Pada pekan lalu, Apple mematok penjualan di periode fiskal Q3 menanjak melebihi ekspektasi Wall Street. Selain itu, Apple telah menyetujui pembelian kembali saham senilai 110 miliar dolar AS. Ini merupakan buyback terbesar yang pernah dilakukan Apple. Salah satu taktik Apple untuk menepati janjinya dalam menyiapkan iPhone 16 dengan peningkatan signifikan. Apple dikatakan akan berinvestasi besar-besaran pada teknologi kecerdasan buatan AI layaknya HP Android di pasaran saat ini. Apple dikabarkan telah berdiskusi dengan beberapa mitra, salah satunya OpenAI. Selamat menikmati.